Halo guys, selamat datang kembali di Bukun Lo Nippon Yeay Kamu senang amat sih Oke guys Jadi, sesuai dengan judul vlog kali ini Hari ini gue dengan sangat 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 ngapain ya? Oke guys, jadi sesuai dengan judul vlog kali ini Gue itu mau minta izin Sama Syacok Mau minta izin sama Syacok Buat belanja Buat shopping Ya, jadi sebelumnya nih guys Gue itu selalu punya motivasi Pengen bikin Vlog yang lebih bagus gitu Supaya teman-teman subscriber Kita itu lebih puas Karena selama ini walaupun Walaupun apa ya Walaupun gue udah berusaha dengan keras Tapi tetap aja masih ada kekurangan gitu Jadi gue liat vlog-vlog kita itu masih Kurang puas gitu Jadi, buat teman-teman supaya tahu aja Jadi kita itu bikin video pakai iMovie iMovie itu Yang mana software yang paling banyak dipakai sama Youtuber Kenapa? Pertama karena gue laptopnya Macbook Gitu kan Jadi, software iMovie itu Tinggal di-download free gitu Sedangkan yang kedua iMovie itu gampang pakainya Wah Ya, karena itu Apa namanya ya Software pertama kali Buat gue Belajar bikin vlog gitu Buat Amatia juga gampang ya Bener, beginners Buat aku juga Buat dia juga gampang Tapi, karena Setelah kita terus bikin vlog gitu kan Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di iMovie Jadi, kita pengennya bikin video kayak gini Pengen pakai transition yang kayak gini Terus, pengen bikin text ya Subtitle yang lebih menarik gitu kan ya Itu Itu Terbatas di iMovie guys Terbatas banget Jadi Kenapa Kenapa Jadi, itu alasan Kenapa gue bikin vlog ini Karena itu belanjanya lumayan Belanjanya yang lumayan nguras duit Nguras dompet Jadi, gue mau minta izin sama Syacho Buat beli software License yang baru Jadi, mau minta izin beli software Yang namanya Final Cut Pro X Itu apa sih? Hah? Mungkin teman-teman juga dapat tahu Final Cut Pro X itu adalah software buat edit video Ya kan? Buat edit video Dan itu Banyak juga dipakai sama profesional Youtuber juga Banyak Dan Dia itu simple juga pakenya guys ya Simple Tapi Dia banyak banget kelebihan-kelebihan Dibandingkan iMovie pasti Karena iMovie kan free Sedangkan ini kan harus berbayar gitu Maka dari itu Syacho Minta izin Minta izin Buat beli Final Cut Pro X Heee Heee Ayo dong Please Jadi itu Berapa ya harganya? Berapa guys harganya? Tidak 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 Takut Kalau mahal gimana ya? Tidak 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 ampun oke aku ada ide nya gimana ide nya oke 50.000 orang lihat video ini video ini iya video ini ya oke kita boleh itu 50.000 susah nggak ya bisa aja gimana teman-teman teman-teman gimana karena kan setiap kali kita upload video itu punya nonton paling seribu 50.000 50.000 50.000 kayaknya gimana guys itu persyaratannya katanya gue baru bisa diijinin gue beli Final Cut Pro kalau vlog ini bisa ditonton sampai 50.000 orang gitu 50.000 views ya Iya 50.000 eh gimana guys itu tergantung teman-teman juga bukan tergantung yang minta supportnya juga teman-teman kalau pengen channel ini terus apa ya berkembang gitu ya selalu terus maju terus bikin vlog-vlog atau video-video yang lebih baik itu tujuan gua gua mau beli Final Cut Pro X supaya bikin apa oh videonya lebih puas buat teman-teman juga gitu jadi teman-teman tolong supportnya share video ini supaya cepat video video ini bisa ditonton sampai 50.000 orang walaupun gua tahu itu susah karena setiap video itu paling ditonton 1000 orang ya kita cuma bisa berusaha terus berusaha bikin yang selalu lebih baik supaya yang nonton lebih banyak dan segera tercapai 50.000 views dan gua bisa beli Final Cut Pro X wuuh gimana ya minta tolong supportnya supaya bisa cepat tercapai 50.000 views dan bisa tonton vlog-vlog kita yang lebih bagus lagi Oke dan jangan lupa itu vlog-vlog kita itu selalu membahas tentang Jepang selalu membahas tentang kehidupan ia punya istri Jepang itu kehidupannya kayak gimana Oke guys itu dia dan ini jadi pengumuman juga jadi mulai kali ini mulai hari ini kita juga berencana bikin satu konten tentang tanya-tanya orang Jepang jadi kita berencana bikin tanya-tanya orang Jepang itu kontennya kita tanya-tanya interview orang Jepang dan disini udah salah udah ada satu orang Jepang kita bisa tanya-tanya tentang berbagai hal tentang dari segi kehidupan dari segi apa lagi ya dari segi percintaan gitu ya kita tanya-tanya sama orang Jepang dan mungkin kita bisa mulai segera videonya dan tentu bisa langsung tonton videonya tentang tanya-tanya orang Jepang tanya-tanya tanya-tanya interview orang Jepang Oke dan yang lain hal lagi masih ada satu lagi guys Woi guys masih ingat ini Oh ini dia space break Oh masih ingat ini kita beli roti luar angkasa ini kita belinya di nasanya Jepang namanya Jaksa jadi ini makanan orang luar angkasa luar angkasa nih rotinya dan kita belum pernah buka dan hari ini tujuannya kita mau buka sekalian share ke teman-teman gimana makanan atau roti luar angkasa sejujur gue belum pernah buka gue belum pernah makanan gue belum pernah nonton di YouTube apapun jadi gue nggak tahu dia bentuknya gimana di dalamnya apa ya kita penasaran kita pengen tahu rotinya kayak gimana roti namanya roti kan enggak apa roti dibungkusnya kayak gini kan roti kok gini gitu Oke kita buka Oke buka ayo dibuka 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 oh kuat oke satu dua tiga Oh roti roti guys guys biasa ya roti biasa ya roti biasa ya cuman ada di sini tuh oksigen yang kitutnya itu oksigen do not eat do not mia microelep ini kan ada di dalamnya gimana ayah ayo daduh 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 ah hee oh 1 oh roti oh roti ah iroh bener-bener roti kosong tuh Ini bisa jadi panjangan nih Iya Kok kayak gini ya, bentuknya bener-bener kayak gini Pas dikeluarin gitu ya Roti kayak gini guys, serius Gak kelihatan, ah tuh Roti, bener-bener roti Bener-bener roti Roti, 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 roti Rasanya milk cream Rasanya milk cream Iya Iya, softopang Ini softopang Mau coba gak? Iya, coba Kalau udah buka harus makan loh Iya dong, coba Petok-petok aja, apa namanya guys Keras dong Keras Itu aku juga pengen kulitnya, aku coba dulu Ini guys, rotinya Roti ya Kita lagi masak Wangi 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 Wanginya Buat ya Enak loh ternyata Enak Rasanya berasal roti Itu berapa ya? Lupa 600 yen 600 yen Rasanya 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 Susu Nabi Nabi Wanginya Apa? Harum Bener-bener Kayak roti biasa Tidak ada beda Namanya roti Tidak ada beda Tapi ada takoyaki Okonomiyaki kan Di sana Itu kan Mereka gak makan loh Cuma Cuma Mungkin ini aja ya Cuma ini yang dimakan Sama apa? Astronot-astronot Astronot-astronot Kayak gini ya 600 yen Mahal ini Mahal Tapi enak Enak tapi mahal ini 600 yen Ya Namanya Yuk makan roti 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 600 yen Bersih 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 Haa Gimanapun ada loh Orang yang begini Memakannya Semua Iyalah Namanya makan Jangan mubadir Harus dibersih Semua Setuju teman-teman Setuju Jangan lupa like Oke guys Jangan lupa Share video ini Paling gak 50 ribu views Please 50 ribu views Ini Cuma 50 ribu views Kita harus menurutin 5 jutaan Please Minta tolong Yang nice Oke Sampai sini dulu video kita kali ini Guys Jangan lupa kita Next time bakal bikin content Tentang tanya-tanya orang Jepang Keep stay tune this channel And See you next time guys Bye 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 Boop Terima kasih.